Kita akan berbicara mengenai sebuah fenomena atau yang lagi banyak diperbincangkan sekarang di media, di masyarakat, di sosial media mengenai konsep Bela Negara. Memang Kementerian Pertahanan sedang membangun pusat pendidikan dan pelatihan Bela Negara di Bogor, Jawa Barat. Ada sejumlah fasilitas yang telah terbangun untuk mendukung program Bela Negara yang dicanangkan oleh Menteri Pertahanan, Jenderal Purnawirawan Riamizad Ria Kudu. Anda bisa lihat ini pusat diklat Bela Negara Kementerian Pertahanan terletak di Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin di Kabupaten Pogor. Pembangunannya dimulai sejak tahun lalu di atas lahan dengan luas sekitar 7,7 hektare. Pembangunan pusat diklat mencapai sekitar 80 persen. Dan fasilitas yang sudah ada saat ini memang bisa kita lihat ada markas komando, ada gedung asrama, ada rumah ibadah, hingga stadion sepak bola. Di tempat inilah kader Bela Negara akan dididik soal nasionalisme dan beragam latihan ala militer. Mulai dari baris berbaris hingga latihan kedisiplinan. Saat mencalangkan program Bela Negara pada Oktober tahun lalu, Menteri Pertahanan Riamizad Ria Kudu menargetkan akan mencetak 100 juta kader Bela Negara dalam waktu 10 tahun. Program Bela Negara yang sudah digulirkan sejak tahun lalu kini mulai berjalan dan menampakkan wujudnya. Bagi sebagian pihak, masyarakat sipil di zaman sekarang memang tidak hanya bisa berpangku tangan dan menuntut aparat militer untuk bekerja sendiri menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa. Tapi masyarakat sipil juga harus terlibat dalam berbagai hal seperti yang lagi tren belakangan ini, yaitu menangkal pengaruh ideologi yang dianggap berbahaya. Bisa saja kita sebut seperti komunisme atau ekstremisme tadi yang sudah disinggung sedikit oleh Mas Arswendo. Namun ide ini juga menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Apakah benar ini adalah kata lain dari wajib militer atau ini adalah wajah kembar dari konsep PAM Suakarsa yang pernah kita terapkan di awal reformasi yang lalu. Untuk membahasnya, kali ini sudah bersama kami di studio ada Al-Araf, Direktur Imparsial. Halo Bang Al-Araf, terima kasih sudah datang. Sama-sama. Kemudian juga tadi sudah menampilkan orasi monolognya ada Mas Arswendo Atmawiloto, budayawan. Kita lanjutkan orasinya. Nanti kita akan lanjutkan, kita akan goyang orasinya ini. Dan melalui sambungan telepon, kami sudah tersambung juga dengan anggota Komisi 1 DPR RI, ada Mas Hanafi Rais. Halo Mas Hanafi, selamat malam. Selamat malam Mas Al-Araf, Mas Arswendo. Selamat malam Mas Hanafi. Iya, sayang. Kemudian sebelumnya kami sudah berupaya untuk mengundang ini beberapa perwakilan dari Kementerian Pertahanan untuk berdiskusi bersama kami di studio. Namun hingga saat ini, hingga dialog berlangsung, tidak ada respon sama sekali terkait undangan kami tersebut. Kami ucapkan selamat malam, selamat datang Bapak-Bapak di CNN Indonesia Prime News akhir pekan. Tapi sebelum kita akan mulai dialog yang cukup menarik kayaknya ini membahas belan negara bagaimana militer dan masyarakat sipil ikut berpartisipasi dalam belan negara. Konsepnya sih lumayan bagus. Tapi sebelum kita mulai dialognya, kita lihat tayangan berikut ini. Jika Anda mengira deretan orang berseragam loreng biru ini adalah tentara, maka Anda keliru. Mereka adalah warga sipil yang mendapatkan pelatihan belan negara di sebuah pusat pelatihan milik Kementerian Pertahanan di Bogor, Jawa Barat. Kementerian Pertahanan meluncurkan program belan negara pada tahun 2015 untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai erosi nilai-nilai nasionalisme. Kementerian akan membentuk garda yang beranggotakan jutaan pegawai negeri, dokter, mahasiswa, dan berbagai unsur kelompok masyarakat sipil lainnya. Nantinya mereka akan dilibatkan dalam sistem pertahanan sipil. Ide ini bertujuan agar masyarakat sipil juga ikut terlibat dalam menangkal pengaruh ideologi yang dianggap berbahaya seperti komunisme dan ekstremisme. Di pusat pelatihan yang ada di Bogor ini, sejak pukul 5 pagi, para peserta pelatihan mengisi waktu dengan jogging, berlatih lagu Mars, baris berbaris, serta mengikuti ceramah dan diskusi. Mereka juga mendapatkan pelatihan merakit senjata seperti layaknya anggota militer. Menurut Kementerian Pertahanan, semangat bela negara bisa dipakai untuk membangun kesedaran masyarakat sipil untuk bertindak serta melaporkan jika melihat ada ancaman keamanan negara yang terjadi di lingkungan kepada pihak yang berwenang. Bela negara ini adalah preventif bangsa. Preemptif lah. Sebelum terjadi dia menjadikan kesedaran bela negara yang bagus sehingga tidak terjadi ancaman-ancaman tadi. Sehingga ancaman itu baru potensi akan terjadi, dia akan melaporkan dengan pelajaran-pelajaran pengetahannya, dia akan terjadi ketaharan nasionalnya jadi tinggi. Selama beberapa waktu terakhir, semangat bela negara ini mendapatkan momentum ketika fobia bangkitnya komunisme merebak. Saat itu ada 2.000 anggota bela negara bersama dengan anggota ormas keagamaan melakukan aksi unjuk rasa untuk menentang bangkitnya kembali paham komunisme. Indikasi kebangkitan PKI itu nyata. Bukan cerita, bukan hayalan, tapi fakta. Maka dari itu segenap rakyat Indonesia yang betul-betul cinta dengan NKRI wajib untuk menjaga kedaulatan negeri ini harus berdasarkan Pancasila, tidak boleh komunis bangkit lagi di Indonesia. Dosen ilmu politik Universitas Paramadina Jaya Dihanan menilai langkah pemerintah yang berusaha untuk membangkitkan ketakutan akan kembalinya komunisme, serta ideologi luar yang mengancam nasionalisme dan nilai kebangsaan lalu menangkalnya dengan konsep bela negara adalah kedok ingin kembali bercokolnya militer dalam urusan sipil dan politik. Jadi gabungan antara adanya keperluan untuk melakukan revolusi mental bangsa dan penyelenggara negara dan kekhawatiran akan fenomena-fenomena yang tadi yang dianggap tidak sesuai dengan nasionalisme, nilai-nilai kebangsaan itu tampaknya menjadi alasan untuk memunculkan program bela negara. Sebetulnya secara umum ya bagus-bagus saja program itu kan, bagus-bagus saja. Memang, tetapi kemudian dia menjadi kontroversi karena itu tadi. Satu, nggak jelas yang dimaksud. Karena yang mengambil peran kemudian kebanyakan TNI dan Kementerian Pertahanan maka kemudian ada kecurigaan, jangan-jangan ini militarisasi. Hingga kini tercatat sudah sekitar 1,8 juta masyarakat sipil yang mendaftar program bela negara. Pemerintah menargetkan untuk memiliki 900 pusat pelatihan bela negara di seluruh Indonesia pada tahun 2018. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Menurut saya belum urgent ya, karena menyiapkan komponen cadangan, komponen pendukung atau para militer semacam ini seperti yang dilakukan dalam pendidikan bela negara ini tentu pasti selalu akan berangkat dari soal ancaman terhadap negara kita ini seperti apa bentuknya gitu. Nah, saya beberapa hal tadi juga mendengarkan monolog dari Mas Aswendo ada hal yang menurut saya kalau diekstrapolasikan tentang ancaman itu menjadi relevansinya tidak ketemu. Kalau sekarang ini yang sering dibicarakan adalah tentang proxy war, ancaman cyber, kemudian ada bentuk-bentuk ancaman non-konvensional, non-tradisional, maka tentu penyikapan oleh pertahanan kita bukan dengan pasukan yang disiapkan dalam bentuk tadi itu paramiliter atau memiliterisasi sipil ya. Sehingga nanti antara ancaman yang kontemporer dengan cara kita penyikapan menjadi tidak sinkron, tidak pas. Mas Anafi, kalau Anda bilang memang ini idenya belum terlalu perlu sekarang tapi kan ini ide sudah berjalan, berarti tidak ada restu dari Komisi 1 DPR sebagai mitra dari Kementerian Pertahanan atau gimana sih kemudian perbincangan-perbincangan antara eksekutif dan parlemen terkait dengan ide ini sampai akhirnya bisa berjalan dan juga sudah mulai pelatihan yang kita sudah mulai bisa melihat ini? Ya, memang belum ada pembicaraan yang detail dan menyeluruh tentang program pendidikan Bila Negara ini ya bagi saya secara umum program Bila Negara itu secara normatif itu bagus ya saya kira anak muda sekarang pun saya bicara dengan beberapa generasi Y yang sebenarnya generasi Y sekarang ini pun mereka juga punya antusiasme untuk terlibat dalam bentuk Bila Negara cuma konsepsi yang dibayangkan oleh generasi kontemporer itu saya kira tidak seperti yang kita saskan di televisi tadi itu tetapi mestinya lebih up to date, lebih kekinian begitu dan saya lebih mendorong kurikulum pendidikan Bila Negara itu bukan dalam mindset perang tapi justru bagaimana mendorong resolusi konflik dan perdamaian daripada penyikapan terhadap perang karena saya kira itu justru yang menjadi kekuatan kita karena konstitusi kita pun adalah menjaga ketertiban dunia dan perdamaian dunia jadi mestinya arahnya ke sana bukan war monger ya bereaksi terhadap ancaman-ancaman untuk perang itu itu yang pertama yang kedua kalau ini kemudian menjadi program yang sangat masif tentu pasti akan melibatkan anggaran negara yang resmi dan tentu besar juga artinya payung hukum berupa undang-undangnya itu juga harus jelas dulu DPR sebelumnya itu kan ada wacana tentang mengajukan rancangan undang-undang komponen cadangan dan komponen pendukung bagian dari turunan dari undang-undang pertahanan negara kita nah kalau memang pemerintah mau mendorong yang semacam itu kenapa tidak? meneruskan pemerintah yang dulu untuk kemudian dibajarkan dengan parlemen baru parlemen nanti punya sikap gitu kalau tadi kita mendengar bagaimana suara dari parlemen antara mendukung tapi tidak mendukung tapi tidak mendukung juga mendukung gitu kalau tadi saya agak simpulkan dari pernyataan Mas Hanafi cukup kompleks saya akan tanya ke kelompok masyarakat sipil nih Mas Al-Araf Anda melihat betul-betul mendesak atau seberapa positif kalau tadi Mas Hanafi mengatakan sebenarnya ide-ide bela negara ini ide-ide yang positif tapi kalau kita lihat bagaimana perwujudannya yang diwujudkan oleh Kementerian Pertahanan seperti itu Anda melihatnya seperti apa? tahan dulu Kementerian Anda Mas saya akan kasih kesempatan Anda untuk pikir-pikir sejenak kami akan segera kembali usaha jenak berikutnya kita akan lanjutkan dialog seberapa perlu sebenarnya aplikasi dari bela negara yang sesuai dengan imajinasi dari Kementerian Pertahanan saya akan ke Mas Al-Araf sebagai masyarakat sipil Anda melihatnya seperti apa? ya memang secara konsep bela negara sebagai sebuah konsep pertahanan keamanan itu sesungguhnya belum tuntas diperdebatkan oleh pemerintah dan parlemen karena konsep bela negara yang dimaksud negara itu sebagaimana memandatkan konstitusi sebenarnya lebih menitik tekankan pada aspek kognitif bagaimana kemudian masyarakat di level kognitifnya itu memiliki rasa nasionalisme, cinta kebangsaan, dan lain sebagainya dan realisasi dari konsep itu sebenarnya juga tidak melulu harus diletakkan dalam aspek pertahanan dan dalam hal ini Kementerian Pertahanan aspek untuk pembangunan itu sebenarnya lebih tepat diletakkan dalam aspek pendidikan karena ruang itu yang sesungguhnya jauh lebih bisa digunakan dalam membangun aspek kognitif ke masyarakat bagaimana mencintai bangsa dan lain sebagainya nah persoalan ini kemudian menjadi keliru kalau hanya semata-mata diletakkan dalam upaya Kementerian Pertahanan dengan melatih program sendiri dan spesifikasi sendiri nah yang kedua adalah karena secara konsepsi ini masih dalam diskusi antara pemerintah dan parlemen secara hukum juga ini sesuatu yang sebenarnya tidak sejalan dengan hukum karena upaya membangun bela negara ataupun komponen cadangan itu pertama-tama harus didahuli dengan pembentukan undang-undang bela negara ataupun undang-undang tentang komponen cadangan dan komponen penduduk semua itu belum ada sampai sekarang jadi masalah prosedural secara hukum ini belum selesai secara substansi juga konsep juga belum selesai masih ragu tadi disampaikan juga Pak Hannafir Rais bahwa ini masih dalam dinamika diskusi diantara pemerintah dan parlemen dan juga masih sangat sipir sehingga kalau sampai kita melihat tadi ada pelatihan begitu masif dan kemudian plus dilatih menggunakan senjata itu sesungguhnya sesuatu yang harus dikoreksi oleh presiden dan juga oleh parlemen bahwa program-program seperti ini tidak bisa didiamkan tetapi harus dievaluasi kenapa? karena dugaan-dugaan masyarakat bahwa ini akan berpotensi terhadap tanya militerisasi sipil itu akan semakin kuat sebuah program ketika dibentuk harus dilihat mulai dari proses awal sampai proses implementasi dan evaluasinya banyak sekali kalau mereka-mereka yang dilatih dan dididik dan bisa menggunakan senjata dididik selama 2-3 bulan setelah itu kemudian kita tidak tahu mereka akan seperti apa ini akan menimbulkan problem-problem sosial tersendiri bukannya negara juga sudah punya berarti kan yang positifnya adalah negara sudah punya orang-orang cadangan yang bisa kemudian membantu tentara nasional Indonesia untuk mengamankan negara dengan segala macam persoalan ini kan sebenarnya lebih positif mas ada perubahan dinamika pasca reformasi bahwa tugas dan fungsi tentara menurut Undang-Undang Pertahanan 2002 adalah sebagai alat pertahanan negara jadi tugas utama tentara adalah menyiapkan ancaman perang dari negara lain jadi fokusnya di wilayah itu makanya kemudian tentara dibelikan Sukhoi dibelikan tank, dibelikan kapaslam karena persepsi dan tugas utamanya untuk menghadapi ancaman eksternal tadi konsekuensinya peran-peran internal militer itu diminimalisasi untuk menjaga kamar internal diantisipasi oleh berbagai instrumen salah satunya oleh kepolisian nah upaya-upaya membangun pelipat gandaan kekuatan pertahanan itu sebenarnya memiliki berbagai macam konsep ada konsep misalkan di negara-negara Eropa Daratan Prancis menggunakan konsep wajib militer karena mereka menurutkan doktrin total war tapi perlu dicatat bahwa negara-negara di Eropa Daratan yang menggunakan wajib militer itu sudah menghapus konsep tersebut jadi itu sudah usang ide-ide itu sebenarnya karena di era modern warfare, dalam era perang modern kapasitas pemenangan kekuatan dalam perang itu ditentukan oleh dua faktor pertama teknologi pertahanan yang kedua adalah tentara yang profesional jadi mereka kemudian mengurangi tadi persoan wajib militer sehingga Perancis menghapusnya kira-kira beberapa tahun lalu singkat kata ini idenya sudah ketinggalan zaman sudah ketinggalan zaman karena dianggap sudah tidak efektif dan sudah tidak efesien untuk membangun kapasitas kekuatan pertahanan orang akhirnya mengalokasikan semua anggarannya adalah untuk membangun tentara profesional dan membangun kekuatan senjatanya dengan adanya program Bela Negara yang khusus dibangun oleh Kementerian Pertahanan ini menjadi beban anggaran sektor pertahanan sementara anggaran sektor pertahanan ini sangat terbatas nanti kita akan bicara mengenai sektor pertahanan tapi kita bicara tentang sosial, kulturalnya bagaimana masyarakat kan kemudian itu kalau kita melihat itu antusiasmenya luar biasa tinggi Mas Ars sampai saat ini kabarnya sudah ada 1,8 juta orang yang mendaftar untuk ikut program ini kalau kita lihat tadi kan rasanya ada spirit kebanggaan kita dipakaikan seragam militer, kemudian dilatih secara militer bahkan diajarkan juga pendidikan-pendidikan nasionalisme merakit senjata juga ada Mas Ars menurut Anda seberapa efektif kemudian masyarakat sipil kemudian ditanamkan, didoktrin dengan alam militeristik seperti itu bisa membangun rasa cinta tanah air dan menangkal hal-hal yang dikhawatirkan tadi tuh komunisme, ekstremisme, bahkan LGBT juga katanya ikut juga ditangkal gimana Mas Ars? ya kalau pengikutnya yang ikut sampai 1 juta atau berapa bisa aja 10 juta pun bisa pengangguran ditampung, kasih seragam, kasih janji ini banyak yang daftar, saya juga mau daftar udah tua gini tapi begini, saya tadi dari Bapak kita di DPR tadi, Bunga Nafi tadi proxy war itu bagian desiber, itu bagian yang sekarang ini jangan lupa Bud, Panglima TNI kita, Bapak Karanumato menekankan sekali, bahkan di beberapa tempat saya pernah diadak ikut naik kapal waktu itu berbicara tentang ini ya ini sudah, kalau kita masih sistem kayak merekrut atau memberitahu tentang zaman Diponegoro, Perang Diponegoro ini mungkin nggak pas lagi jangan lupa kalau tadi disinggung oleh beliau ini pasukan cadangan, itu yang menjalankan sekarang mungkin tinggal Amerika, Jerman, Spanyol aja itu yang sekarang juga sudah mulai dikurangin kalau ini maksudnya pasukan cadangannya ya wajib militer iya wajib militer itu pengertiannya kan cadangan kalau nanti dipakai karena itu padahal justru profesionalisme yang ada ini yang harusnya lebih dikembangkan terutama memang strateginya ini udah beda banget ya Bud kita nggak mungkin lagi dah apa sih coba selama ini perang-perangan nggak ada paling ngadepin teroris kemarin nah ini baru masalah menghadapi teroris itu pun tidak selalu dengan praktis diplomasi lebih dulu inilah ketanggihan diplomasi ini ketanggihan kita menggerta ini mungkin jauh lebih penting jadi Anda melakukan bagaimana konsep Kementerian Pertahanan dalam mengelola apa namanya bela negara ini menjadi sesuatu output yang bagus kalau ini konsepnya pengertian seperti itu iya, karena kita jauh sudah, itu sudah ketinggalan ya nggak ketinggalan zaman juga tapi udah nggak lucu lagi tapi bukannya belajar apa senjata gitu kan asyik juga kan disiplin, ada disiplin ya Mas Kars udah ada, TNI-nya udah ada yang memang harus itu saja yang dipendiri karena gini Pak, ini mungkin nggak ada kaitannya tapi heroisme kita ini tuh bela negara orang-orang bela negara itu membantu Bu Eni yang diambil makanannya itu jauh lebih punya bukan, mekanisme di masyarakat ini saya mau menekankan itu yang terjadi bayangkan, itu hari ini digini, dua hari kemudian mereka yang protes itu bukan sekedar protes kumpulin dana, itu luar biasa itu mah bela negara itu bela negara dan pelatihannya tidak nyambung dengan kondisi kekinian ini DPR sendiri apakah tidak merespon ini atau melarang dulu atau mengkaji lebih jauh lagi karena memang ini programnya sudah terlanjur berjalan Mas Hanafi Halo Mas Hanafi, selamat malam Nampaknya kita lah terputus kalau kita bicara mengenai komponen cadangan komponen cadangan ini juga sudah diatur ada yang mengatakan bahwa bela negara ini kemudian bisa dijadakin sebagai komponen cadangan ini kalau saya kutip nih misalnya merujuk pada Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara komponen cadangan adalah warga negara sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan perasaran nasional yang telah disiapkan untuk diserahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama Tantara Nasional Indonesia apakah ini tidak dapat dimasukkan bela negara komponen ini tidak dapat dimasukkan sebagai bantuan karena itu dulunya yang cadangan karena ada wajib militer kan kalau nggak ada ya nggak ada ini saya potong dulu Mas Al-Araf karena kami sudah kembali tersambung dengan Direktur Bela Negara Kementerian Pertahanan ada Bapak Laksamana Pertama Muhammad Faisal selamat malam Pak Faisal selamat malam Pak Budi terima kasih sudah mau berbincang bersama kami Pak Faisal sudah ada Mas Al-Araf Direktur Imparsial dan juga Mas Arswendo Atmawiloto Budayawan disini saya ingin tanya Pak Faisal apa sebenarnya program Bela Negara ini dan banyak diragukan orang ini tidak nyambu, tidak kontekstual sebenarnya seberapa perlu dan seberapa positif program ini Pak ya Mas Budi selamat malam Pak Al-Araf dengan Pak Aswendo maaf maaf ya terlambat saya juga baru habis buka puasa ini dengan Bapak Faisal jadi baru hadir ya jadi kalau pertanyaan tadi programnya bagaimana sebenarnya ya program daripada Kementerian Pertahanan tentang Bela Negara itu disebut adalah pembinaan kesadaran Bela Negara ini yang perlu dipahami jadi tidak ada konteknya dengan militer tidak ada konteknya dengan komponen cadangan tidak ada jadi pembentukan karakter itu di sana gitu jadi yang kita lakukan sekarang ini program itu adalah berangkat justru dari Undang-Undang Pertahanan nomor 3 itu yaitu pendidikan keluarga negara itu bagaimana warga negara Indonesia harus memiliki kesadaran Bela Negara dari situ kita belum menyentuh untuk menyiapkan warga negara untuk siap melaksanakan upaya pembelaan dalam rangka bagian dari sistem pertahanan komponen cadangan komponen pendukung belum itu memang undang-undangnya belum ada tetapi sekarang yang kita hadapi sekarang adalah ancaman nyata yang di Bapak Menghan katakan adalah bukan ancaman militer tapi bagaimana menghadapi terorisme, radikalisme narkoba bahaya penyakit itu yang kita hadapi sehingga pembinaan kesadaran Bela Negara yang menjadi program penting pertahanan adalah bagaimana membentuk karakter warga negara negara sehingga dia sadar terhadap ancaman kekinian yang kita hadapi itu yang saya sampaikan Pak Budi terima kasih Pak Faisal kalau kita melihat tapi kan memang konsepnya baik sekali bagaimana mempersiapkan masyarakat sipil juga untuk membantu membela negara ini kan dalam konteks yang sangat positif tapi kalau kita melihat prakteknya pelatihannya itu kalau kita lihat di gambar misalnya Pak pelatihannya itu seperti pelatihan militer ada pemakai seragam ada kemudian kita lihat juga dalam visualnya ada pelatihan merakit senjata seperti itu ala-ala militer sangat kuat sekali visual militernya apakah betul Pak sebenarnya pelatihan seperti ini yang kemudian diterapkan oleh Kementerian Pertahanan sendiri untuk menyiapkan masyarakat sipil iya Pak Budi sekali lagi Pak itu kurikulumnya sudah kita susun sedikit yang rupa jadi kalau misalnya pakaian seragam itu saya pikir itu setiap latihan kita kita butuh pakaian untuk latihan nah kemudian kemudian ada pakaian yang membentuk loreng itu sama sekali bukan loreng yang untuk mengikuti latihan militer bukan memang kita butuh pakaian seragam itu yang pertama pakaian seragam itu sekarang digunakan untuk latihan itu menjadi suatu kebanggaan bagi siapa itu juga jadi mereka itu justru yang meminta dari masyarakat Pak kalau bisa pakai seragam loreng kita sudah mengatakan bahwa loreng itu sebenarnya tidak pantas tapi kita butuh loreng itu yang pertama tapi sekali lagi bukan untuk melatih mereka dalam latihan militer terus senjata sebenarnya itu kita hanya mengenal pengenalan senjata tidak ada latihan militer itu bagaimana kita mengajar mereka menembak menggunakan senjata panjang pendek taktik strategi itu baru tapi pengenalan senjata itu secara umum kita melaksanakan orang sipil siapapun juga boleh kita punya pameran senjata ekshibition senjata kita pun boleh lihat tapi kalau kita laki mereka bagaimana menembak senata panjang kemudian jalan pendek kemudian bagaimana akurasinya itu latihan militer sekarang kita tidak kita tidak begitu kita hanya melaksanakan latihan karakter kurikulumnya ada bisa dilihat disitu jadi ini seperti kurang lebih seperti outbound biasa tapi dengan tingkat kedisiplinan dan pengatuan pengetahuan militer juga ada sebagian diminati oleh orang sipil karena itu dulunya latihan militer tapi sekarang diminati oleh orang outbound bagaimana untuk melatih kepemimpinan kekompakan kerjasama sama sekali tidak tidak ada yang kita sembunyikan disana boleh dilihat jadi masyarakat tidak perlu takut gitu Pak Faisal ya kita melatihkan pembinaan kader bela negara di 45 kabupaten seluruh Indonesia kek semua itu tidak ada itu pembentukan karakter itu pembentukan karakter bangsa baik Pak Faisal ditangan dulu kita akan bergeser ke Mas Sanafi Rais anggota parlemen Mas Sanafi kalau kita lihat bagaimana ini masih ada kemudian pembahasan masih dibahas antara parlemen dan juga kementerian pertahanan tapi kan toh ini sudah berjalan programnya apa ke depan kemudian kementerian pertahanan akan mengawal proses ini secara baik sehingga apa yang dikhawatirkan masyarakat itu tidak terjadi Mas Sanafi ya kalau dari sisi parlemen tentu kita bicara soal konstitusi dan turunannya ya kalau kita sudah bicara konstitusi berarti bicara undang-undang bicara kemudian turunan dari undang-undang yaitu peraturan pemerintah dan kalau sudah masuk program maka itu kemudian menjadi legal punya legitimasi nah kalau ini menjadi sebuah program yang kita saksikan sekarang ini tadi masih melibatkan seragam baru jutaan orang terlibat ya dan ada kurikulum yang resmi begitu maka tentu ini kan harus ada apa minimal paturan pemerintahnya sebagai turunan undang-undang dari pertahanan negara kalau tadi disampaikan ini bagian dari amanat undang-undang pertahanan negara nah sehingga ini yang perlu saya kira harus disampaikan secara publik melalui DPR ya supaya lebih gamblang ya kemudian juga ada rambu-rambunya artinya kalau sudah digelar pasukan semacam itu targetnya apa gitu tadi jangan sampai kemudian apa duga-dugaan seperti Mas Aswendo sampaikan tadi ini apa menarik mereka yang menganggur atau mungkin relawan kalau tertentu begitu ya kemudian nanti relawan dipolitisasi jangan sampai juga ke sana gitu karena ini kan sudah pasti menyangkut anggaran publik menurut Anda sejauh ini sudah kebablasan atau memang masih dalam kuridor yang semestinya Mas Hanabi Anda melihatnya ya ini belum ada apa belum ada undang-undang pilihan negaranya belum ada regulasi turunan dari undang-undang pertahanan negara minimal bentuknya pelaturan pemerintah ya padahal ini kan sudah jalan lumayan masif kalau saya lihat ya jadi sebaiknya sebelum terlanjur terlalu jauh hukumnya aturannya itu harus diperjelas ada rencana DPR akan memanggil Menteri Pertahanan misalnya Mas untuk bisa mendapatkan keterangan gitu dalam waktu dekat besok kita akan dapat kerja dengan Menteri Pertahanan juga Panglima tentu saya kira wajah ini akan mengemukah untuk dibahas baik sekali lagi terima kasih Mas Hanafirai sudah bergabung bersama kami atas perbincangannya Mas Hanaraf tadi kita sudah melihat sudah mendengar bagaimana pendapat dari Parlemen dari Kementerian Pertahanan juga Anda komentarnya seperti apa secara hukum tadi Pak Hanafirai juga sudah menyampaikan sebenarnya harus ada pilihan hukum bernama Undang-Undang Bila Negara yang sampai sekarang belum dibentuk karena ini secara normatif tentu akan menimbulkan problematik yang kedua adalah secara konsep harus dipahami bahwa yang dimaksud dengan Bila Negara itu tidak melulu harus melalui pendidikan yang lakukan oleh pemerintah teman-teman Indonesian Corruption Watch yang melakukan pemantauan terhadap korupsi di Indonesia itu bagian dari Bila Negara untuk membersihkan pemerintahan sehingga tidak perlu dilatih oleh pemerintah pun mereka sudah bekerja tapi niat baik pemerintah untuk membangun rasa nasionalisme dan kebangsaan tentu patut diapresiasi tetapi niat baik itu seharusnya dilitakan dalam aspek yang kognitif dalam aspek kognitif tentu tidak dibutuhkan pelatihan-pelatihan menggunakan senjata dan lain sebagainya dalam aspek kognitif juga lebih tepat itu dilakukan oleh Kementerian Pendidikan kalau nanti butuh pelatih dari Kementerian Pendidikan bisa dilibatkan kenapa demikian menggunakan prasarana yang sudah ada melalui mekanisme pendidikan tentu akan mengurangi beban anggaran di sektor pertahanan kalau jumlahnya jutaan per tahun tentu menyiapkan pembelian pakaian makan dan lain sebagainya ini membutuhkan anggaran pertahanan sementara realitas tadi saya katakan anggaran di sektor pertahanan Indonesia sangat terbatas untuk sekarang aja kita masih dalam level minimum essential force 150 triun dalam jangka waktu 5 tahun dengan multi years ini sesuatu yang hampir di setiap angkatan berteriak bahwa kami kurang anggaran untuk pengadilan alutsista untuk menembak saja pelatihan menembak prajurit masih sangat terbatas untuk kesejahteraan saja level kesejahteraan prajurit masih jauh dari harapan oleh karena tadi saya katakan kecenderungan era perang modern sesungguhnya meletakkan pembangunan kekuatan itu di luar level teknologi dan kesejahteraan dan kapasitas kualitas militernya nah oleh karena itu seharusnya kementerian pertahanan fokus untuk membangun kapasitas teknologi militernya persenjataannya yang kedua adalah meningkatkan kapasitas kualitas tentara profesional sebagai komponen utama sehingga program-program di luar pembangunan kekuatan kapasitas senjata dan kekuatan tentara profesional sebaiknya tidak perlu dibangun sehingga pemerintah fokus untuk membangun ini mengingat anggaran yang terbatas nah kalau begini yang terjadi maka akan menimbulkan beban anggaran sektor pertahanan ini yang menurut saya harus ada alokasi fokus dan realitasnya juga di banyak negara wajib militer ataupun meski ini konsep wajib militer di banyak negara sudah dihapuskan meski ini konsepnya bela negara tetapi model dan polanya hampir persis seperti pola-pola pelatihan militer yang tentu jauh dari aspek kognitif tadi sebelum ke Mas Arswendo saya akan kembali ke Pak Faisal dulu Pak Faisal tadi kita sudah mendengar bagaimana kritikan dari teman-teman masyarakat sipil kayaknya Kementerian Pertahanan agak salah sasaran nih Pak dan kemudian masalah anggaran juga kemudian dibahas karena memang ini belum terlalu perlu katanya program seperti ini sebenarnya manfaat utama positifnya dan seberapa mendesak program ini yang harus dilaksanakan itu komentar Anda seperti apa Pak? Oke Mas Budi terima kasih Mas jadi begini tadi saya sebutkan bahwa program Bela Negara Kementerian Pertahanan itu kita sebut adalah Pembinaan Kesadaran Bela Negara Pembinaan Kesadaran Bela Negara ini bukan program baru sama sekali bukan program baru ini program yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan 15 tahun yang lalu sejak tahun 1982 sudah ada yang disebut sebagai PPBN Pembina Pendidikan Pendahuluan Bela Negara itu ada di undang-undang sudah dilaksanakan namun ketika 2015 karena 2014 yang lalu Bapak Presiden mencanangkan yang disebut sebagai Gerakan Nasional Bela Negara di dalam Hari Peningkatan Bela Negara pada tanggal 19 Desember 2014 Gerakan Nasional Bela Negara ini dikanangkan Bapak Presiden Gerakan Nasional Bela Negara berkaitan dengan revolusi mental pembentukan karakter bangsa oleh karena itulah maka pada tahun 2015 Kemhan membuat yang disebut Grand Design atau desain induk tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara apa isinya? isinya adalah bagaimana Grand Design itu sebagai perencanaan strategi jangka panjang untuk melaksanakan PKBN ini secara nasional artinya Kementerian Pertahanan mengajak semua Kementerian Kelembagaan seluruh komponen bangsa bersama-sama melaksanakan PKBN PKBN ini sebenarnya juga sudah dilaksanakan oleh semua kementerian Kementerian dan Negeri sudah melaksanakan ruasan kebangsaan dan kementerian lain ini sebenarnya intinya itu bukan hal yang baru nah sekarang sudah berjalan 2015 kita melaksanakan kegiatan itu 2016 sekarang kegiatan kita sudah diteruskan oleh Kementerian-Kementerian jadi tidak ada anggaran yang dibebankan yang begitu besar tidak anggaran tidak masalah Pak ya berarti ya tidak sekarang itu semua Kementerian melaksanakan contoh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan program kita kita sudah MOU dengan 10 Kementerian Kementerian Dalam Negeri awal tahun 2016 sudah menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah di daerah untuk meneruskan program ini membentuk kegiatan bela negara di sana sudah dilaksanakan jadi beban biaya tidak di Kementerian Pertahanan dibagi habis oleh semua Kementerian dan berjalan sekali lagi ini pembentukan karakter bukan program baru tapi program sudah dijarankan 15 tahun yang lalu seberapa perlu sih Pak Faisal kalau kita melihat ancaman-ancaman yang kemudian di Tengah Rai bisa mengancam bangsa kita seberapa perlu sih Pak kemudian seberapa mendesak sih Pak masyarakat kemudian harus dilibatkan dalam pelatihan-pelatihan seperti ini untuk bisa menangkal ancaman-ancaman tadi ancamannya apa saja dan seberapa penting tadi Pak ya Pak Budi tadi saya sampaikan di awal Bapak Menteri Pertahanan selalu berumur-umur mengatakan ancaman dibagi dua ada ancaman nyata ada ancaman tidak nyata ancaman yang tidak nyata adalah perang konvensional berarti ancaman menghadapi adalah ancaman militer negara lain dan ancaman yang nyata itu adalah yang saya sebutkan tadi terorisme, radikalisme bahaya penyakit kemudian narkoba itu ancaman nyata yang betul-betul kita hadapi bangsa ini sekarang makanya kita mengajak semua warga negara kita sadar mempunyai kuas padan bagaimana menghadapi ancaman itu nah ini yang kita arahkan bagaimana kita membentuk karakter bangsa itu untuk sadar tentang menghadapi ancaman-ancaman yang kekinian seperti itu Pak Budi kurikulumnya seperti apa sih Pak Faisal kalau boleh diberitahukan kepada kami apa yang diajarkan sih sebenarnya di dalam kurikulum ini kurikulumnya sebenarnya sangat sederhana Pak Budi kita hanya menumbuk kembangkan kesadaran bela negara yaitu menumbukkan rasa cinta tanah air sadar berbangsa daman negara yakin kepada Pancasila sebagai idoli negara rela berkorban dan memiliki kemampuan awal bela negara itu ini konsep sudah lama sudah ada di undang-undang nomor 20 tahun 82 dan itu konsep yang sebenarnya pelajarannya sudah kita dapat dari sekolah sampai universitas ya Pak ya pelajaran-pelajaran seperti itu baik saya akan tanya ke Mas Arson kalau tadi kita sudah mendapatkan apa namanya gambaran dari Pak Faisal konsepnya sebenarnya kurikulumnya kurikulum yang normatif bela negara Pancasila NKR empat pilar tapi apakah sebenarnya hal ini menjadi begitu mendesak gitu kalau Mas Arson melihatnya dijawabnya nanti aja Mas ya setelah jadah berikut ini karena saya sudah dimarahi oleh produser saya kita harus berhubungan kami akan segera kembali saya jadah berikut ini setelah mendengarkan penjelasan Pak Faisal tadi mengenai bagaimana konsep kurikulum dan urgensinya bela negara yang diterapkan oleh Kementerian Pertahanan saya akan tunjukkan kepada Anda semua bagaimana pernyataan-pernyataan dari beberapa tokoh yang mendukung konsep bela negara Anda bisa saksikan di layar kaca Anda di belakang kita ini kita bisa saksikan ini ada gelombang dukungan bela negara ini bukan kalau kata Menteri Pertahanan Riamisat Ria Kudu ini bukan wajib militer ini adalah hak dan kewajiban hak boleh dituntut tapi kewajiban harus dilaksanakan negara membolehkan demonstrasi sekarang negara meminta warganya untuk bela negara itu tadi Menteri Pertahanan kita akan bergeser ke kode berikutnya ada pernyataan dari mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Muldoko yang mengatakan dalam undang-undang sistem pertahanan negara dibangun secara dini dan menganut tiga lapis ada komponen utama TNI kedua komponen cadangan dan ketiga komponen untuk kesiapan komponen cadangan pendukung kurang lebih berisi 750-an kita akan lihat ada pernyataan lain yang mendukung konsep bela negara ini ya sudah habis rupanya ya itu deh pernyataan-pernyataan Mas Ars silahkan ditanggapi bagaimana tadi Pak Faisal menjelaskan ini sebetulnya kalau saya kembali mengejar ke Pak Faisal tadi yang rumusan tadi karakter tadi yang dirumuskan begitu tapi kenapa munculnya begitu bahkan munculnya begitu kalau ada gambar-gambar kemiliteran wajah militer itu karena justru dalam buku pendomanya yang dimunculkan itu begini contoh-contoh bila negara melestarikan budaya itu yang dirumuskan nggak usah 10 tahun yang lalu yang sekarang kenceng-kenceng sekali kemudian taat hukum hal-hal yang sebetulnya karakter dan human benar nggak ada hubungannya sama baris berbarisnya nggak ada hubungannya sama senjata tadi meskipun itu perlu atau tidak itu kan kita berikan ya seragam dan lain sebagainya nah dari sini lah sebenarnya karakter tadi pengertian yang sudah kita sebut-sebut proxy war tadi kita sebut-sebut perang cyber ini kena karena yang di mana adalah pikiran-pikiran kita bud kayak kita diajarin lagi menyintai tanah air dengan cara apa ini tadi membeli produk dalam negeri termasuk alam itu berprestasi bulu tangkis misalnya itu bagian-bagian yang membela negara mengharumkan nama dan lain sebagainya misalnya Pak Pasir tadi mengatakan ini permintaan dari ya para peserta bahwa mereka ada kebanggaan korps kalau memakai seragam menurut Mas Arswendo kalau kita melihat banyak sekali juga ya di kalau kita lihat ada di Bali kemudian beberapa ormas yang katanya mantan-mantan juga pereman kemudian di diikutkan belan negara kemudian akhirnya mereka memakai ini menurut Anda apakah ke depannya ini bisa disalahgunakan atau justru malah ada kebanggaan yang bisa berefek positif ya begitu ketika seragam kan simbul aja saya pun begitu pakai cas juga keren juga ya keren juga ternyata karena takut dingin aja bukan karena tiba-tiba kita ini masih suka dengan simbul entah apa tidak ini seragam baru begitu nanti ada bendiranya sendiri nanti ada sticker sendiri mungkin untuk di kendaraannya mungkin di keluarga besar bila negara dan lain sebagainya efek-efek ini mengkhawatirkan karena pengalaman kita nah ketika kalau kita kembali lagi oke lah dengan membuat sesuatu yang baik bahkan mereka sendiri yang merumuskan sebelum-sebelum ada gambar-gambar kayak begini itu mereka merumuskannya begitu menyintai ini kesadaran bernegara agak berbeda antara yang dikonsepkan dengan aplikasinya mungkin lah kalaupun harus ada perubahan gitu sosialisasi mungkin kenceng dan dari awal sehingga melibatkan banyak orang sehingga pemikiran-pemikiran itu bisa muncul dengan rapi kalau tiba-tiba begini pasti ada penolaan pasti kalau Mas Alaraf efeknya apa sih tadi yang belum dielaborasi dari pertama kalau kita melihat bagaimana kurikulumnya tadi kurikulum yang sebenarnya positif sekali bela negara tapi kalau kita melihat apa aplikasinya di lapangan efek-efeknya yang bisa timbul bagi masyarakat sipil kalau tidak dibangun dengan satu program dan manajemen yang benar dengan berbasis aturan hukum tentu akan berpotensi menciptakan militerisasi sipil model PAM Suwakarsa pada masa era 1998-1999 kita perlu ingat bahwa pada era tersebut kekuasaan juga menggunakan untuk menghadapi sayap-sayap blok-blok yang melakukan perlawanan terhadap rezim pemerintahan suharto ataupun dalam rezim pemerintahan lain nah ini yang tentu akan menjadi persoalan ya dia akan potensial untuk memometrisasi sipil dan bisa dipolitisasi juga nah yang ketiga sebenarnya anggaran ini saya yakin juga Kementerian Pertahanan mengalokasikan karena dilakukan di pusat Kementerian Pertahanan kalau di pusat Kementerian Pertahanan pasti alokasi anggaran dari APBN tidak mungkin dari APBD minimal bayar listrik pasti lebih tambah gitu secara program dia memang ada anggaran dari sektor pertahanan yang kedua adalah kalau untuk di daerah menggunakan anggaran daerah maka itu pertahanan dari Undang-Undang TNI 34-2004 dalam Undang-Undang TNI disebutkan anggaran untuk TNI hanya melalui APBN di luar APBN tidak diperbolehkan yang kedua nah tadi kalau menggunakan anggaran daerah berarti bertengah sama Undang-Undang TNI Pak Arfendo tapi kan ini kan untuk kemaslahan bersama yang kedua ini juga harus menimbulkan nabrak-nabrak ini dong nabrak-nabrak nabrak-nabrak jadi harus ada aturan yang harus diikuti karena fungsi pertahanan terpusat sehingga anggaran harus menggunakan APBN kalaupun melalui anggaran daerah dia akan menimbulkan beban di sektor daerah kita tahu pemerintahan daerah memiliki problem untuk membangun jalan problem kemiskinan dan lain sebagainya sementara urgensi program ini sebenarnya secara niat baik tetapi untuk memiliki misalnya efensiasi anggaran sebaiknya tidak oleh Kementerian Pertahanan tapi oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian lainnya ada instrumen Departemen Pendidikan yang punya sekolah SD dan lain sebagainya tapi kan sama saja kurikulumnya kurang lebih sama kurikulum antara Kementerian Pertahanan sama mereka kenapa harus Kementerian Pendidikan yang menyianggarakan sebagai mekanisme ekstra kurikuler diantara mereka itu bisa menjadi lebih efektif nanti orang Kementerian Pertahanan diundang untuk mengisi di situ itu jauh lebih beban anggaran jadi hostnya dan kalau tidak secara rulenya benar gitu lah dan yang lebih penting adalah harus dilihat bahwa orientasi ini mau apa jangan kemudian menjadi bingung nih Kementerian Pertahanan pasca reformasi itu fungsi untuk sebagai alat pertahanan negara dan menghadapi ancaman perang dengan negara lain oleh karenanya seluruh kapasitas yang tadi sebut komponen cara dan komponen pendukung itu dipersiapkan untuk itu kalau dia dipersiapkan untuk menghadapi persoalan-persoalan di dalam negeri homoseksual itu jelas keluar dari jalur track undang-undang pertahanan dan fungsi militer ini ada ada dua ada dua ini nih apa dua problem makro yang tadi sudah diungkapkan oleh Mas Al-Araf mengenai fungsinya efeknya bagi masyarakat kabarnya ada ancaman militarisasi lagi nih terutama di kalangan masyarakat sipil yang kedua masalah anggaran Anda menjawabnya bagaimana Pak Faisal baik Mas Budi jadi saya sudah sampaikan tadi bahwa sebenarnya Kementerian Pertahanan itu tidak hanya mengurusi tentang pertahanan militer saja gitu kan pertahanan negara itu kontaknya sangat luas sekali nah jadi kalau kita bicara tadi sebenarnya lebih yang disampaikan fokus kepada militer kemudian tentara dan sebagainya sebenarnya jauh dari situ dari awal konsep dari program PKBN ini sudah kita duduk atau kita diskusikan sama-sama dengan 10 kementerian Pak jadi sudah sudah kita bongkar habis-habisan dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dengan BIKTI dengan Kementerian Agama kemudian dengan Kemdabri kita duduk sama-sama bagaimana konsep ini sebelum diluncurkan sudah kita dudukkan kita diskusikan sama-sama jadi kita yang disampaikan tadi yang ditakutkan oleh Pak Suwondo kemudian Pak Arab itu sudah kita bahas tidak bahas jangan sampai ini berbau militer sudah dan jadi konsep ini sudah bulat sebenarnya jadi kalau memang betul memang sebenarnya ada masukan-masukan lagi dalam rangka untuk menyempurnakan perbaikan di Monggo silahkan kita dengan senang hati masih terbuka ya Pak Faisal untuk masuk kemasukan jadi tidak ada sudah kita jelaskan tadi konteknya sama sekali tidak ada yang berbau militer sama sekali tidak ada oke kemudian soal anggaran bagaimana Pak Faisal saya sudah sampaikan tadi Pak jadi setelah kita duduk sama-sama dengan 10 Kementerian sekarang ini anggaran itu tidak di Kementerian Pertahanan program saya program PKBN ini adalah program yang 10 tahun yang lalu sama sekali tidak ada penambah anggaran itu yang pertama kemudian sekarang itu dilanjutkan oleh semua Kementerian masing-masing Kementerian mereka malah menganggarkan di dalam program anggaran kegiatan masing-masing di daerah sudah karena di mana Kepala Daerah pun punya undang-undang yang mengatur bahwa bela negara itu juga menjadi tanggung jawabnya Kepala Daerah ini sudah nyambung kita sudah habis-habisan duduk dengan Kementerian dan Negeri bagaimana merumuskan jangan sampai mengangkat undang-undang oke targetnya ke depan seperti apa sih Pak Faisal kalau kita lihat program ini seberapa banyak orang yang nantinya kemudian akan direkrut akan diberikan pelihatan bela negara dan seberapa besar nanti dampaknya dan juga size dari program ini sendiri sebenarnya tidak perlu kita jawab berapa banyak orang sekarang undang-undang sudah mengatur setiap warga negara itu punya hak dan kewajiban bela negara artinya siapapun juga kita sekarang ini kita punya hak dan kewajiban bela negara hanya saja Kementerian Pertahanan coba menyadarkan eh yang dimaksud dengan kesadaran bela negara itu tentang hak kewajiban itu apa nah ini sebenarnya itu ini fungsi kita sama-sama sebenarnya jadi kalau misalnya Bapak Menteri Pertahanan 100 juta itu sebenarnya jangan bukan cuma nilainya tapi yuk kita rame-rame sama-sama yuk kita memberikan kesadaran bela negara menghadapi ancaman yang saat ini betul-betul yang sudah masuk ke dalam wilayah kita masing-masing ada nanti kemudian ini ada kewajiban kurikulum resmi nggak Pak nanti ke depannya kemudian target dari Kementerian Pertahanan akan masuk ke kurikulum-kurikulum di sekolahan misalnya untuk bisa membantu penyebaran bagaimana kemudian konsepnya Pak Budi jadi kita kita udah duduk sama-sama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dengan dikti perusahaan kemarin kita diskusi panjang sebenarnya metode pendidikan PKBN ini tidak hanya lewat diklat tidak jadi Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pendidikan Kebudayaan mereka sudah melaksanakan itu lewat kurikulum sekolah formal kemudian ekstra kurikuler lewat kegiatan pramuka dilaksanakan seperti itu jadi tidak hanya lewat diklat-dklat saja diklat yang kita lakukan sekarang hanya mendorong mereka untuk nah itu demikian Pak Faisal kalau kita melihat tadi salah satu yang disoroti oleh anggota parlement dan juga Mas Al-Araf dan Mas Arswender disini adalah oke konsepnya baik mungkin apa namanya perwujudannya juga sempat menibukan pro kontra di masyarakat tapi masalah rules atau peraturannya ini dasar hukumnya kata anggota parlement tadi belum jelas ini Pak Faisal itu bagaimana Anda menjawab Pak Faisal tapi boleh ditahan dulu komentarnya saya akan tagih janji Anda jawabannya usah jira berikut ini tetap lapu bersama kami kita akan lanjutkan dialog saya akan ke Pak Faisal dulu Pak Faisal tadi pertanyaan yang belum dijawab mengenai peraturan Pak tadi anggota parlement mengatakan bahwa kementerian pertahanan ini nampaknya sudah jalan dengan programnya tapi peraturannya juga belum beres apa jawaban Anda Pak Faisal iya terima kasih Pak Budi jadi saya sampaikan sekali lagi Pak memang betul kalau kita bicara bela negara undang-undangnya belum ada kita paham kok itu kemudian komponen cadangan komponen pendukung juga undang-undangnya belum ada kita tahu kok itu Pak jadi kita buat walaupun sudah 15 tahun kita berusaha tapi tetap saja belum selesai sampai sekarang namun yang kita lakukan sekarang bukan bela negara untuk membentuk komponen cadangan komponen pendukung bukan itu program PKBN pembinaan kesadaran bela negara yang sudah dimulai sejak tahun 82 yang disebut pendidikan pendahuluan bela negara itu ada nah kemudian berubah ke undang-undang nomor 3 pertahanan menjadi pendidikan keluarga negaraan itu yang kita lakukan nah kemudian yang saya sampaikan lagi pada waktu 2015 kita membuat grand design sebagai payung hukum kita sebenarnya yang kemudian dijadikan permain PPRES kita harapkan untuk menjadi PPRES sebagai payung hukum bagaimana program ini secara bersama-sama dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa semua kementerian kelembagaan sebagai dasar hukumnya karena kita tahu untuk bela negara itu undang-undangnya belum ada tapi sekali lagi undang-undang bela negara yang diatur itu adalah bagaimana kita menyiapkan warga sipil untuk mendukung komponen utama menjadi komponen cadangan komponen mendukung bukan itu itu undang-undangnya diperlukan tapi sekarang adalah program kita bela negara ini sudah dimulai 15 tahun mau di tahun 1982 itu Pak Mas Araf ada komentar sedikit ini tampaknya sebelum kita tutup ke Pak Faisal nanti kemudian pendidikan mendanggung bela negara yang dimulai pada tahun 1980 itu ada pendidikan yang dibangun untuk membangun satu rezim militarisasi sipil untuk menopang rezim politik pemerintahan otoritarian Soeharto sehingga pendidikan itu dikritik karena menjadi bagian yang apa namanya sangat politis oleh karena muncul undang-undang 3 nomor 2000 tentang utama negara yang menetapkan konsep bela negara sebagai satu konsep pendidikan keluargaan sebagai sampaikan tadi oleh karenanya untuk menjelaskan konsep tentang pendidikan keluarga negaraan itu dibutuhkanlah undang-undang yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan undang-undang bela negara tersebut sehingga dalam level ini pun belum selesai tapi kemudian praktik implementasi sudah dilakukan problemnya apa? problemnya yang terjadi antara ide dan gagasan untuk membangun aspek karakter justru bertolak-berangkan dengan realitas yang terjadi adalah membangun militarisasi sipil misalkan mempersenjatai apa namanya bisa mempersenjata dan sebagainya problemnya ada di level ini jadi jangan ditarik sampai ke 80 karena 80 itu rezim politik yang buruk dalam sektor pertahanan mengingat pada tersebut militer terlibat dalam politik jadi konteksnya semuanya berbeda dan sejak undang 3 2002 juga berbeda makanya ini harus dibangun dalam mekanisme konsep yang benar Pak Faisal untuk sebagai penutup kemudian Anda bagaimana menjawab ini keresahan-keresahan ini masih terus terjadi di masyarakat baik di sosial media juga ramai Pak apalagi kemudian kita lihat berita-berita Nuan Sewu Pak Faisal di Bali misalnya ada mantan preman dan anggota Ormas yang juga direkrut ini ada keresahan-keresahan sedikit gimana mau Pak oke jadi terima kasih Pak sebenarnya saya juga jadi heran kok bisa tersesannya tersesannya dimana sih karena kita sudah jalan lebih 1,5 tahun itu semua masyarakat itu mengharapkan dan bahkan hasil judi kita di daerah-daerah boleh datang ke setiap daerah itu mereka dengan senang hati dan sampai sekarang mereka meminta karena pendidikan yang kita lakukan itu jauh dari yang dianggap sekarang ini yang diresahkan sekarang ini yang dibicarakan sekarang ini yang ketakutan melitian itu yang dimana saya juga gak mengerti ini justru positif sekali Pak efeknya ya ada pendidikan itu ini kita kenyataan aja Pak jadi saya setuju sih kalau kita memang bicara masa lalu kemudian ada kekuasaan melitianisme saya setuju kita juga mengalami itu justru kita menghindari seperti itulah maka kita membangun kembali dengan konsep yang baru ini ini pelatihnya sudah berlangsung berapa lama Pak Faisal? gimana Pak? pelatihnya ini sudah berlangsung berapa lama oleh Kementerian Pertahanan? kita sudah mulai tahun 2015 kan kita sudah mulai kita sudah membentuk kader pembina di seluruh kabupaten sekarang ada kader pembina oke dampak positif yang kemudian dilihat Pak Faisal maka pendidikan ini sekarang terus berlanjut dilaksanakan oleh masing-masing kepala daerah dan ini sudah komitmen kita dengan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pendidikan Kebudayaan melalui sekolah-sekolah dan sebagainya sama sekali tidak berbau militer sama sekali tidak ada jadi tidak ada militer istik sama sekali Pak ya tapi kalau Anda melihat ngapain kita harus takut ribut di sini Pak Faisal kalau Anda lihat dampak positifnya selama ada pelatihan ini apa Pak? misalnya masyarakat bisa lebih aware atau lebih apa yang bisa lihat? singkat saja Pak Faisal bagaimana mereka sekarang sudah memiliki bagaimana semangat nasionalismenya cinta tanah airnya mereka sekarang bagaimana Pancasila sudah kembali mereka angkat sebagai ideologi kemudian sebagai falsafah bangsa dan mereka sekarang mendekat ke pemerintah daerah untuk siap mendukung apapun permasalahan yang ada di daerah tersebut sekarang boleh lihat sekarang di daerah-daerah kita berharap dampaknya semakin positif sekali lagi untuk kemajuan dan kemasalahan bangsa negara terima kasih sekali lagi Pak Faisal atas perbincangannya di CNN Indonesia Prime News akhir pekan terima kasih atas waktunya Pak Mas Arswendo ini how low can you go sih sebenarnya program ini kalau Anda melihat enggak tapi agak susah juga jadi kalau tadi menghindarkan kita istilah Bila Negara ini dikaitkan militer kan ditolak oke bukan itu tapi lebih pada kesadaran Bila Negara ya atau pembinaan kesadaran Bila Negara kalau ini mekanismenya pastilah bukan seperti yang ditunjukkan ini apalagi karena kaitannya ini kan ke daerah lagi kemudian semuanya muncul lagi nah ketakutan kita dengan order baru yang dulu muncul lagi artinya kalau ada kecemasan tertentu bukan hanya wajar malah harus kalau kita ada kayak begini kita enggak mempertanyakan mengkritisi akan luar biasa nah harus segera ada lebih pada penjelasan atau sosialisasi sehingga jelas karena kalau tidak karena enggak mungkin semua orang keliru dengan tentara tandakan apalagi visualnya seperti itu kalau ini enggak segera di ini ini akan panjang terakhir satu menit dari Anda untuk menutup diskusi kita sebenarnya urgensi pembentukan Bila Negara saat ini itu tidak harus lalu buru tidak buru-buru artinya masih ada ruang buat pemerintah dan DPR untuk membangun satu konsep apa sih yang dimaksud dengan Bila Negara secara lebih baik dan ruang itu kemudian dimaterasikan dalam bentuk undang-undang sehingga kita bisa memahami apa maksud tujuan dan program Bila Negara itu seperti apa supaya kontrol juga ada supaya tidak terjadi militerisasi sipil supaya tidak menimbulkan problem seperti pada masa order baru dan lain sebagainya ini menjadi lebih keliru sekarang masih belum cukup ini menjadi tantangan untuk pemerintah terutama Kementerian Pertahanan untuk menjawab keresahan-keresahan kita mengenai kembalinya era militeristik di era reformasi dan demokrasi seperti saat ini terima kasih Mas Alara terima kasih Mas Ars otas perbincangan yang mudah-mudahan apa yang kita takutkan tidak terjadi ya kembalinya sesuatu yang supaya tidak terjadi kita klidisi oh iya tugas Anda semua rame tetap rame supaya masyarakat sipil tetap mengawasi kita petakan gelasnya terima kasih selamat menikmati Terima kasih telah menonton!